Tim Nas Uzbekistan mengakui tak gentar berhadapan dengan Tim Nas U23 Indonesia yang selalu didukung oleh ribuan supporter di Piala Asia U23 2024. Diketahui Uzbekistan dan Tim Nas Indonesia akan saling sikut untuk memperebutkan tiket final Piala Asia U23 hari ini, Senin, 29 April 2024. Pertandingan yang digelar di Stadion Abdullah bin Halifa tersebut diprediksi berjalan panas. Tim Nas Indonesia sebagai satu-satunya finalis debutan di semifinal kali ini akan menantang Uzbekistan yang memiliki segudang pengalaman. Namun Garuda muda kerap mendapatkan dukungan dari supporter secara langsung di stadion. Tak jarang nyanyian antem ultras Garuda membuat lawan merinding hingga kalah mental. Namun pelatih Uzbekistan, Timur Kapadze mengaku tak akan gentar menghadapi ribuan supporter yang berada di balik Garuda muda. Meski Kapadze mengaku akan menghadapi permainan sulit, ia sudah mendapatkan kunci untuk menumbangkan Tim Nas Indonesia. Untuk urusan pengalaman memang Uzbekistan lebih banyak mengenyam lebih banyak ketimbang Indonesia. Uzbekistan sendiri sudah langganan tetap semifinalis di Piala Asia U23. Terhitung Uzbekistan mampu menembus babak semifinal Piala Asia U23 dalam empat edisi terakhir. Uzbekistan pun menjadi negara paling sering lolos dalam sejarah Piala Asia U23 bersama Korea Selatan sebanyak empat kali. Tim Nas Uzbekistan mengakui tak gentar berhadapan dengan Tim Nas U23. Piala Asia U23 Indonesia yang selalu didukung oleh ribuan supporter di Piala Asia U23 2024. Diketahui Uzbekistan dan Tim Nas Indonesia akan saling sikut untuk memperebutkan tiket final Piala Asia U23 hari ini, Senin, 29 April 2024. Pertandingan yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa tersebut diprediksi berjalan panas. Tim Nas Indonesia sebagai satu-satunya finalis debutan di semifinal kali ini akan menantang Uzbekistan yang memiliki segudang pengalaman. Namun Garuda muda kerap mendapatkan dukungan dari supporter secara langsung di stadion. Tak jarang nyanyian antem ultras Garuda membuat lawan merinding hingga kalah mental. Namun pelatih Uzbekistan, Timur Kapadze mengaku tak akan gentar menghadapi ribuan supporter yang berada di balik Garuda muda. Meski Kapadze mengaku akan menghadapi permainan sulit, ia sudah mendapatkan kunci untuk menumbangkan Tim Nas Indonesia. Untuk urusan pengalaman memang Uzbekistan lebih banyak mengenyam lebih banyak ketimbang Indonesia. Uzbekistan sendiri sudah langganan tetap semifinalis di Piala Asia U23. Terhitung Uzbekistan mampu menembus babak semifinal Piala Asia U23 dalam empat edisi terakhir. Uzbekistan pun menjadi negara paling sering lolos dalam sejarah Piala Asia U23 bersama Korea Selatan sebanyak empat kali. TUNX menghadirkan lokal menjadi Indonesia.